Minuman pun ditenggak Saya ingin membacakan satu buah puisi karya saya sendiri, kebetulan Ini menceritakan tentang orang-orang yang suka menipu Orang-orang yang bermuka dua, indah di depan, buruk di belakang Orang-orang tipuan Banyak orang bersolek memperindah rupa di depan cermin Di depan banyak orang-orang dari segala arah haluan Menampilkan gemerlak cahaya guna tutup segala celah Berharap orang terpesona dan terkesima Segala hal tak penting menjadi pokok Kemudian yang pokok disulap menjadi tiada dan segala alibi Orang-orang menipu diri, orang-orang menipu cermin, orang-orang menipu orang, orang-orang ditipu orang-orang Topeng-topeng berkelana mencai panggung sandiwara Menampilkan drama-drama pembodohan secara berkala Mengelabui para penonton agar percaya dengan segala cara agar penonton mengerti alur cerita Bahwa sang tokoh dianggap begitu sempurna Para penipu bersilat lidah membangun peradaban yang palsu Seolah mereka memiliki ilmu bunglon bermimikri untuk melindungi diri dari segala fakta dan bahaya yang menghampiri Orang-orang tipuan berada di dekat kita Di dalam diri kita Di dalam keluarga kita Di dalam pertemanan teman-teman kita Di dalam komunitas dan organisasi kita Di dalam pendidikan-pendidikan kita Di dalam kantor-kantor swasta Di dalam institusi-institusi negara Dalam jiwa bangsa kita Di dalam dunia dan alam semesta Meski demikian adanya Namun tidak semua tipuan belaka Kemunafikan sejatinya meracuni diri Awal mulanya menjadi candu dalam kehidupan ini Mengalir dalam darah berakhir pada ruas-ruas Dan rusaknya pada kemoral Lalu ahlak para insan mulai dipertaruhkan Eh wahai orang-orang tipuan Dimohon dengan sangat Agar jangan mudah menilai orang lain dengan sesaat Percaya dirilah Bahwa lisan itu dijipta Bukan untuk saling hujat Jadilah diri sendiri Hidup realistis Tanpa harus kau buat-buat Jakarta 14 Agustus 2019 Rulimadika Putra Terima kasih Terima kasih